Intro Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula Pada kesempatan hari ini Saya mau membantu semua yang menonton ini Agar mengenali berbagai macam tes darah laboratorium Sehingga kalau misalnya nanti cek lab Tidaknya memiliki gambaran Kenapa sih saya harus dicek Misalnya hemoglobin, hematokrit, trombosid, lakosid Kemudian apa nih maksudnya gitu Kenapa lakosid kok ada macam-macam Ada basofil, metrofil, eosinofil, monosid, lemfosid Ini maksudnya masing-masing apa gitu kan Kalau kita menyimak ini Kita sudah bisa seahli dokter, spesialis patologi klinik Dalam menginterpretasikan apakah pemeriksaan lab ini normal atau tidak Kita juga bisa memberikan insight Atau memberikan masukan kepada keluarga yang bertanya kepada kita Jadi pemeriksaan laboratorium itu ada yang namanya sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi Sensitif itu lebih peka terhadap sesuatu Jadi lebih ke positif atau negatif Tapi kalau untuk mendalami keparahan atau tidak Itu lebih ke spesifisitas Dan kalau akurasi itu lebih kepada ketepatan Nah jenis pemeriksaan laboratorium itu ada untuk screening atau deteksi dini Dan juga ada pemeriksaan diagnostik Pemeriksaan screening biasanya dilakukan oleh orang yang sehat Dan ingin tahu dia sebetulnya ada potensi sakit apa Tapi kalau pemeriksaan diagnostik itu untuk menentukan sakit pada orang yang memang sudah ada bergejala Pemeriksaan laboratorium yang menjadi satu itu disebut dengan profil atau panel Misalnya pemeriksaan kolesterol itu disebut dengan profil lipid Isinya ada pemeriksaan kolesterol jahat, kolesterol baik, triglycerid, maupun kolesterol total Pemeriksaan yang paling sering dilakukan adalah pemeriksaan hematologi Dan nilai normalnya itu bervariasi pada bayi, anak, remaja, dan dewasa Bahkan pada lansia Hemoglobin adalah komponen yang berfungsi sebagai alat transportasi oksigen dan serbondioksida Merupakan bagian dari sel darah merah Anemia lebih cenderung ditentukan berdasarkan hemoglobin, bukan sel darah merah Nah jumlah Hb yang kurang dari 12 menunjukkan anemia Orang yang tinggal di dataran tinggi biasanya hemoglobinnya lebih tinggi Sel darah merahnya juga lebih banyak Dikarenakan semakin tinggi tempat oksigennya juga semakin tipis Juga obat yang dapat menurunkan Hb Kemudian ada juga yang dapat meningkatkan Hb Nah nilai Hb pada ibu hamil biasanya cenderung menurun Karena pada ibu hamil cairan di tubuhnya jadi lebih banyak Kemudian ada sel darah merah atau eritrosit Dimana pembentukan sel darah merah itu disebut dengan eritroposis dengan proses 1-6 ini Umur eritrosit adalah 120 hari Dan apabila ada eritrosit muda atau retikulosit di dalam aliran darah Berarti ada sesuatu yang salah di tubuh kita Kenapa? Karena ketika ada retikulosit berarti ada suatu anemia Atau ada suatu kerusakan sel darah merah yang lebih cepat Atau ada kanker Kankernya kanker pada darah ya Kemudian ada hematokrit Yang merupakan presentase sel darah merah terhadap volume darah total Yang mana pria dan wanita memiliki nilai normal masih Waspada ketika hematokrit kurang dari 20% Karena dapat menyebabkan gagal jantung dan kematian Dan apabila di atas 60% ditakutkan adanya pembekuan darah spontan Yang dapat menyebabkan struk ataupun serangan jantung Hematokrit itu merupakan indikator dari anemia Dan peningkatan nilai hematokrit dapat terjadi pada kondisi dehidrasi Kerusakan parukronik, polisitemia, maupun pasien shock Ataupun pasien-pasien DBD Leukosit Leukosit adalah sel darah putih yang memiliki nilai normal 3000-10.000 Dengan fungsi utama melawan infeksi dan melindungi tubuh Jadi fungsi utama leukosit adalah sebagai tentara tubuh Ada dua tipe utama sel darah putih Yaitu yang granulosit maupun yang agranulosit Oh iya pada bayi jumlah leukositnya lebih tinggi normalnya daripada orang dewasa Diferensiasi sel darah putih terdiri dari neutrofil, limfosit, monosid, eosinofil, dan basofil Masing-masing memiliki fungsi Misalnya neutrofil muncul ketika infeksi akut Limfosit muncul di infeksi kronik dan virus Kemudian eosinofil muncul pada reaksi alergi dan infeksi parasit Dan juga monosid juga muncul di infeksi yang kronik Bedanya infeksi akut yang kronik Kalau akut itu biasanya dalam seminggu sampai dua minggu bisa sembuh Tapi kalau infeksi kronik perjalanannya sangat panjang mungkin sampai perbulan-bulan atau menahun Neutrofil merupakan sel darah putih yang paling banyak Dengan fungsi untuk pertahanan terhadap invasi dalam proses phagocytosis Dengan nilai normal bisa dibaca disitu ya Tingkatan kadar neutrofil di atas normal disebut dengan neutrofilia Dan pengurangan neutrofil di bawah dengan normal disebut dengan neutropeni Neutrofilia itu bisa disebabkan oleh infeksi kateri Virus intinya infeksi akut yang baru berlangsung To the left itu banyaknya neutrofil muda yang muncul di aliran darah Sedangkan shift to the right itu banyaknya neutrofil yang segmen atau sel dewasa Ada muncul di aliran darah Dan shift to the left atau shift to the right ini bisa menunjukkan kondisi klinis yang dialami oleh seorang pasien Kemudian limfosit merupakan sel darah putih terbanyak kedua setelah neutrofil Yang dia itu bergerak di awal dan akhir inflamasi Limfosit paling banyak ada di jaringan limfaticus, nodus limfa dan hanya 5% yang ada di aliran darah Jadi jangan banyak dicari kalau di aliran darah Nah kemudian limfosit ini bisa terjadi peningkatan yang disebut dengan limfositosis pada kondisi penyakit virus, bakteri maupun gangguan hormonal Dan bisa menurun atau limfopeni pada kondisi-kondisi seperti penyakit hotkin dan penyakit paket yang bisa dibaca di sini Lisi limfosit ini harus diwaspadai ketika menurun di bawah 500 Nah kalau ada pasien covid-19 yang mengalami limfositopeni Itu bisa menjadi salah satu acuan bahwa tubuhnya sedang lemah dan rentan dan kondisinya bisa memburuk dengan cepat Eosinofil merupakan sel darah putih yang memiliki kemampuan phagocyt juga seperti neutrofil Dan dia ada pada kondisi alergi maupun infeksi parasit Selainnya bisa bias ketika seseorang menerima terapi steroid, epinefrin, tiroxin, atau prostaglandin Dan ini adalah proses phagocytosis dimana eosinofil memakan sel asing yang dianggap membahayakan tubuh Kemudian basofil atau sel mas itu merupakan sel yang ukurannya besar dan biasanya meningkat pada kondisi leukemia dan juga reaksi alergi Dan basofil ini melepaskan suatu zat yang disebut dengan histamin Dimana ketika histamin dilepaskan kepada tubuh, rasa tubuh kita itu gatal-gatal Kemudian ada monosid yang merupakan sel darah terbesar untuk lapis kedua pertahanan tubuh yang baik Dan juga memiliki kemampuan phagocytosis dan memproduksi interferon Phagocytosis atau kenaikan monosid di atas nilai normal berkaitan dengan infeksi virus, bakteri, parasit, serta kerusakan jantung dan darah Kemudian ada thrombocyt atau sel pembekuan darah yang memiliki nilai normal 150.000-400.000 Dan dia fungsinya adalah untuk pembekuan darah Kemudian thrombocyt yang terlalu meningkat disebut dengan thrombocytosis Biasanya ada kondisi perdarahan, kanker, stres, serosis atau kerusakan hati Dan kondisi pada sendi yang disebut dengan artritis reumatoid Kemudian orang di dataran tinggi itu thrombocytosisnya lebih banyak Karena kadar oksigen lebih turun daripada orang yang hidup di dataran yang biasa saja Nah yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan darah adalah laju endap darah atau LED Dengan nilai pada pria kurang dari 15 mm per jam dan wanita kurang dari 20 mm per jam Darah menggambarkan komposisi antara sel darah merah dan plasma Dan dipengaruhi oleh berat sel darah merah itu sendiri serta gaya gravitasi bumi Hal-hal yang perlu diwaspadai, kenapa LED meningkat dan menurun Kemudian kalau LED-nya meningkat sangat tinggi di atas 50 itu harus diwaspadai Karena ditakutkan terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan Misalnya keganasan, kemudian infeksi yang berat, nekrotizing vasculitis Nah itu harus dicek lagi pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kenapa LED-nya meningkat Itulah serangkaian pemeriksaan darah yang perlu kita ketahui nilai normalnya Kenapa meningkat, kenapa menurun dan kita itu terkena penyakit apa Untuk selanjutnya ketika pemeriksaan darah kita tidak normal Periksakan diri kita kepada dokter dan jangan sampai apa yang terjadi pada tubuh kita Menjadi keterlambatan untuk ditangani Terima kasih